Pihak Kepolisian belum bisa memastikan apa motif IS melakukan pembunuhan dan ruda paksa terhadap gadis penjual gorengan bernama Nia Kurnia Sari di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Berdasarkan hasil penyelidikan pihak Kepolisian, tersangka kasus gadis penjual gorengan IS mengaku melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Nia Kurnia Sari, NKS. Pengakuan sementara benar, tersangka melakukan pembunuhan dan pemerkosaan, di ujar Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, Kamis, 19 September 2024. Apakah pemerkosaannya setelah atau sebelum pembunuhan, kami masih dalami, karena pengakuan tersangka masih berubah-ubah, di ujarnya. Nia adalah gadis penjual gorengan yang ditemukan meninggal terkubur tanpa busana di Padang Pariaman pada Minggu, 8 September 2024. Sebelumnya, Nia sempat dilaporkan hilang oleh keluarga karena tidak pulang setelah berjualan, 3 hari sebelumnya, Jumat, 6 September 2024. Sementara itu, IS tersangka pembunuhan sempat menjadi buronan selama 11 hari. Hingga akhirnya berhasil ditangkap dalam rumah kosong milik warga sewaktu bersembunyi di atas loteng, di Padang Kabau, Kayu Tanam, 21 Kayu Tanam, Padang Pariaman, Kamis, 19 September 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.